Rosadi selaku kuasa hukum Hisham Sasa Rusmana kembali mendatangi Satreskrim Polres Bogor. Mereka mempertanyakan pelaporan dugaan penculikan perbuatan tidak menyenangkan dan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh wanita LS selaku lawan politik yang kalah dalam pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar tahun 2019 lalu. Belum ada kelanjutan proses penyidikan oleh Polres Bogor hingga Satreskrim Polres Bogor juga belum menetapkan terlapor sebagai tersangka. Menurut kuasa hukum Hisham Sasa Rusmana semenjak dilaporkannya kasus dugaan penculikan perbuatan tidak menyenangkan dan pelanggaran Undang-Undang ITE yang telah dilaporkan oleh korban. Kuasa hukum telah mempertanyakan kasus ini ke pihak penyidik Satreskrim Polres Bogor. Hasil klarifikasi Satreskrim Polres Bogor pada hari Senin sekarang akan melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dugaan penculikan perbuatan tidak menyenangkan dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebelumnya video dugaan penculikan perbuatan tidak menyenangkan dan pelanggaran Undang-Undang ITE yang beredar luas di media sosial yang dilakukan oleh wanita LS bersama anak buahnya itu, pihak kepolisian saat ini masih memburu para pelaku. Kita tanyakan tentang perkembangan pelaporan yang dilakukan oleh SAM dan telaporni milis CS. Nah, karena pelakunya banyak, penyidik sekarang mau memanggil saksi kuncinya satu orang lagi, yaitu atas nama Bapak akan dipanggil hari Senin dan kata penyidik akan langsung gelar di hari Rabu dan hari Kamisnya untuk menaikkan status daripada para pelaku. Nah, selanjutnya kita berharap dengan, karena ini pelaporan sudah lama, ya dari 2019, semoga penyidik cepat melaksanakan proses penyelidikannya dan menangkan statusnya menjadi pesan. Kuasa hukum berharap jajaran Satres Krim Polres Bogor bisa bekerja profesional untuk mengungkap kasus ini dan pelakunya segera ditangkap. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Sohanda Abriji melaporkan.